Assalamualaikum, apa kabar teman-teman youtube? Selamat datang di video jajan gadget episode 10 untuk bulan September 2019 Di video kali ini saya telah mencoba beberapa produk yang enggak asing lagi dan juga produk yang benar-benar asing dari mulai harga 100 ribu sampai 500 ribuan Link pembelian seperti biasa ada di deskripsi video Jangan lupa ambil secangkir kopi dan teh hangat karena video hiburan gratis ini mengajak teman-teman untuk bersantui ria tanpa ada beban di antara kita Mari kita mulai Untuk nomor pertama ada Android TV Box yaitu H96 Max Sebagai teman-teman yang belum tahu apa itu Android TV Box pada dasarnya adalah perangkat TV yang punya sistem operasi Android yang bisa dihubungkan ke TV agar bisa jadi pintar Tentunya untuk surfing di internet, streaming youtube, streaming channel TV agar layarnya lebih besar TV Box ini sudah punya spek yang terbilang bagus yaitu CPU 64-bit Cortex-A53 lalu GPU Pentacore Mali 450 RAM 4GB kemudian penyimpanan 32GB Mantap nih bro Ukurannya sih cukup kecil jadi gak bakal menyita banyak ruang serta sudah komplit termasuk ada remote juga Tapi untuk material plastiknya terasa biasa aja TV Box ini bisa dihubungkan ke internet melalui wifi dari modem atau kabel lain in the home yang penting bisa konek ke internet apapun caranya lah bro Salah satu hal yang saya suka dari TV Box ini dia bisa memutar kualitas gambar 4K dengan sangat lembut serta punya sistem operasi Android Pie yang sudah bisa install aplikasi lain seperti misalnya Facebook, Skype, Instagram, maupun Kodi Bagusnya lagi, TV Box ini sudah support keyboard eksternal dan mouse eksternal baik itu keyboard kabel ataupun wireless seperti ini Tentunya biar lebih mudah juga saat digunakan ketika bermain game misalnya Mantap nih kan TV Box ini sangat cocok untuk nonton drama Korea yang durasinya bisa berhari-hari sekalipun biar layarnya juga lebih besar Salah satu TWS dari brand lokal yaitu Vieta Airboom menjadi earphone bluetooth paling laris dan mendapat banyak rating bintang 5 dari para pembeli Otomatis saya penasaran dong Seenak apa sih kualitas suaranya Vieta Airboom adalah earphone TWS murah dengan spek dan mode pengoperasian yang sangat komplit Material charging case dari bahan plastik dengan lapisan cat hitam doff yang seperti ada lapisan karetnya termasuk cat di kedua earphone-nya ini tentu saja membuatnya jadi nggak licin saat dipegang biar nggak lepas gitu kan jadi bagus Kalau dari sisi desain kenyamanan pakai earphone ini terasa nempel di kanal telinga dan gampang juga untuk dilepas-pasang Vieta Airboom punya bluetooth 5.0 dan mode pengoperasian sentuh seperti untuk play dan pause kemudian free fuse dan next atau untuk ngangkat telepon pokoknya komplit banget nih dan ketika saya coba untuk memutar lagu kualitas suara yang dihasilkan waduh terasa nendang banget nih kan saya nggak perlu atur level volume tinggi karena bass-nya ini kerasa banget meskipun berada di volume rendah apalagi jika digunakan untuk mendengarkan musik EDM mungkin berkat adanya fitur super stereo bass sound-nya ini untuk charging case punya baterai 500mAh dan baterai di earphone 50mAh artinya akan bisa dapat 3 jam dalam sekali pengisian ke earphone dan 15 jam jika baterai sampai habis di charging case Vieta Airboom bisa menjadi salah satu pilihan earphone terbaik nih untuk mendapatkan suara stereo yang super ngebass mantap nih kan salah satu alasan kenapa temen-temen harus sudah mulai pakai bohlam pintar adalah karena bisa dimming alias level kecerahan bisa ditingkatkan dan direndahkan tanpa harus repot beli alat kelistrikan lagi apalagi saat digunakan di kamar tidur seperti bohlam pintar Arbit RGB ini yang punya banyak banget fungsi pintar diantaranya langsung bisa dihubungkan ke wifi tanpa perlu gateway dikontrol dari jarak jauh melalui aplikasi smartphone mengganti warna cahaya karena sudah RGB dan masih banyak lagi nah kalau dari material terasa sangat solid dan bagus nih kan kemudian untuk cara settingnya sih sangat mudah kita hanya perlu download aplikasi Smart Life kemudian hubungkan lampu ke wifi yang ada di rumah dan tunggu hingga prosesnya selesai untuk tampilan aplikasinya sangat simple jadi terasa user friendly dan intuitive nih temen-temen bahkan bisa mengatur timer agar lampu bisa hidup dan mati sesuai jadwal atau bahkan mati dan hidup melalui pergelangan tangan karena sudah mendukung voice assistant seperti ini turn on smart lamp tentunya sangat keren apalagi digunakan untuk pencahayaan meja gaming Arbit RGB ini merupakan produk dari rumah pintar dan dapat garansi selama 1 tahun mantap nih kan butuh speaker yang pengen tahan saat disiram air Miva A10 ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik apalagi dapat garansi 12 bulan Miva A10 adalah speaker bluetooth stereo dengan desain triangle yang terasa unik dengan panjang hingga 15 mili dan berat yang hanya 340 gram saja masih terasa ringan nih bro speaker portable ini punya material yang terbuat dari kombinasi karet lalu pada bagian grill speaker terbuat dari perpaduan antara plastik dan metal terasa sangat solid nih bro di bagian atas ada tombol pengoperasian lalu ada indikator kecil dan juga satu microphone kecil yang artinya speaker ini sudah siap untuk jadi hands-free saat melakukan panggilan telepon misalnya sementara di bagian sisi kiri ada satu slot micro SD lalu ada satu port micro USB dan satu jack aux in 3.5 mili tentunya sudah siap untuk memutar musik dari berbagai sumber lalu gimana dengan performa dan kualitas suaranya waduh saya sering cobain produk speaker Miva dan memang material serta performa suara yang dihasilkan selalu bagus untuk Miva A10 ini dia punya konstruksi dual channel bass yang masing-masing punya output 5W sehingga dapat menghasilkan suara yang keras dan bertenaga yang bahkan gak jarang bakal bergetar terutama saat menegarkan lagu EDM atau yang super nge-bass dan gak cuman itu aja jika teman-teman menghubungkan 2 buah Miva A10 maka akan menjadi true wireless stereo dan menghasilkan suara yang lebih nyaman tentunya ini dia hasilnya Apple Watch bagi saya harganya mahal dan belum kebeli tapi bukan berarti gak dapat ide untuk bisa tampil gaya-gayaan tanpa tujuan so ini adalah smartwatch yang pengucapannya cukup sulit bagi saya yaitu Lerby F8 yang mungkin desainnya terinspirasi dari Apple Watch bukan Apple Watch palsu ya karena banyak juga merek smartphone yang terinspirasi dari desain iPhone dan gak pernah kita sebut sebagai iPhone palsu atau iPhone tiruan seperti kamera depan berponi misalnya dan mungkin besok semua kamera smartphone bakal berdesain kayak batok kelapa ini apa yang saya suka dari smartwatch harga 250 ribuan ini yang pertama punya desain yang stylish cocok bagi teman-teman yang merasa selalu muda dan kalau dipakai sensasinya serasa jam harga jutaan lah material casing dari bahan zinc alloy sehingga terasa kokoh lalu strap dari bahan silikon yang terasa elastis dan bikin nyaman juga saya gak bakal komplain untuk material dan kenyamanan mantap nih bro F8 ini punya layar TFT 1,3 inch dengan resolusi 240x240 piksel dengan warna yang cukup asik dan jelas untuk dioperasikan indoor maupun outdoor tentu saja jam ini sudah punya fitur tracker seperti penghitung langkah berjalan kemudian fitur olahraga perekam denyut jantung perekam tensi darah perekam tidur fitur notifikasi hingga musik kontrol wih, komplit abis nih bro apalagi kapasitas baterai 170 mAh yang bisa hidup selama 5-7 harian baca pesan whatsapp atau angkat telepon pun bisa dari pergelangan tangan sebagai seorang pria sejati kalau dalam urusan ukur-mengukur saya biasanya menggunakan meteran autostop seperti ini tapi kadang meteran ini melehoy ketika digunakan untuk mengukur ketinggian bener banget bro dan sekarang mungkin saya bisa berpaling hati karena sudah ada alat pengukur digital yaitu Atumen LS1 ini secara sederhana LS1 merupakan meteran digital yang menggunakan laser sebagai penunjuk sasaran dan juga pengukur jarak agar bisa mendapatkan hasil yang presisi dan akurat well, apanya yang keren kan udah banyak alat beginian LS1 ini terbuat dari bahan aluminium aloi kuat serta berukuran sebesar jari dan berat hanya 28 gram saja alat ini sudah punya baterai 180 mAh yang bisa digunakan selama 3000 kali dalam sekali pengisian terdapat layar LCD yang terlihat jelas dan sudah ada backlight agar mudah digunakan di kondisi low light penting banget nih bro di layar ini saya bisa melihat status laser dan penghitungan lalu indikator baterai intensitas laser dan hasil dari penghitungan jarak untuk unit penghitungannya bisa diubah dari dalam pengaturan mulai dari unit meter lalu kaki dan juga inch dan ketika saya komparasikan dengan meteran manual autostop ini ternyata hasilnya sama dan akurat keren banget nih bro nggak cuma bisa digunakan dalam mengukur dekorasi interior atau desain indoor aja tapi bisa juga untuk mengukur bidang konstruksi hingga rentang 40 meter mantap, bisa digantungin ke tas dan bisa di charge jika baterainya habis oke itulah beberapa produk yang saya coba di video jajan gadget episode 10 link pembelian ada di deskripsi video dan masukin aja ke wishlist biar nanti nggak lupa saat mau dibeli jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video jajan gadget bulan depan wassalamualaikum